Selepgram Gagamuhammad resmi mengajukan banding atas ponis 4,5 tahun yang diterimanya terkait kasus kecelakaan yang menyebabkan kelumpuhan mendiang mantan kekasihnya Laura Ana. Pengajuan banding dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 3 Februari 2022. Berkas diserahkan oleh tim kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Ada 6 poin keberatan pihak Gagamuhammad. Meski tidak merinci sejarah jelas poin yang menjadi keberatan atas ponis 4,5 tahun Gagam, Fahmi Bahmid menyampaikan bahwa kecelakaan yang melibatkan kliennya adalah murni kecelakaan yang tidak disengaja. Yang jelas intisar ini ada 6 poin yang sangat krusial, yang sangat penting buat kami sampaikan. Yang terpenting sekali bahwa ini adalah musibah. Itu yang sampai saat ini tidak ada yang pernah memahami bahwa ini adalah sebuah musibah bukan kesengajaan atau keinginan daripada Gagamuhammad. Itu saja yang harus dipahami. Berarti harapannya banding ini? Ya harapan banding ini dengan banding ini bisa diputus dengan sesuai dengan perbuatan seseorang. Artinya begini, jangan seseorang itu ini karena musibah, ini karena sebuah kecelakaan. Seolah-olah ini sebuah tindak kejahatan, seolah-olah ini adalah sebuah kesengajaan yang menyebabkan seseorang luka parah atau menyebabkan kelompok. Ini cara berpikir yang keliru, ini musibah, ini kecelakaan. Tidak ada satupun yang ingin seperti ini. Terima kasih telah menonton!